Kita beralih informasi lain pemirsa, seorang anak tewas di tangan ibunya sendiri setelah mengalami penyiksaan dan ditenggelamkan ke dalam saluran irigasi. Ironisnya, aksi keji itu dibantu oleh paman dan kakeknya sendiri. Seorang kerbaja, Bu Hamad Rauf, ditubukan tewas di saluran irigasi Blok Sukatani, Desa Bugis, Kejabatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Rabu Lalu. Kondisi jasad terbaja berusia 13 tahun itu sangat mengenaskan. Kedua tangan korban terikat tali ke belakang dengan sejumlah luka di bagian kepala. Polisi langsung melakukan olah TKP dan akhirnya diketahui bahwa korban dianiaya dan ditenggelamkan hidup-hidup oleh ibu kandungnya, kakek dan pamannya. Langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemui ibu korban. Dan setelah itu kami melihat ternyata di dalam rumah kami menemukan beberapa bercak darah di stop kontak kabel, di kipas angin, dan juga di beberapa barang seperti kayak kayu. Nah berbekal itulah kami lanjut melakukan petrogasi awal kepada ibunya, dan pada saat itu memang ibu kandungnya mengakui bahwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Ketiga tersangka harus mendekat di Mapores, Indrabayu. Polisi masih menyelidiki apa motif sang ibu menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri. Dari Indrabayu, Jawa Barat, Opi Hriharjo, TV One menggabarkan.